Hai guys welcome back to my channel aku udah lama banget aku nggak buat video yang panjang kayak gini tapi kali ini aku mau membuat February favorites meskipun ini udah agak terlambat aku bakal pakein ini produk-produk yang aku suka sekalian ini aku belum makeupan aku sekarang mau pake anti kiki lock and smooth gripping primer ini dari mother of pearl ini aku jujur aja masih belum tahu sih aku benernya tuh suka atau enggak sama produk ini aku belum ngetes cukup lama meskipun aku udah belinya lama sih cuman aku tuh jarang banget pakai primer dan setiap kali aku pakai primer tuh aku ngerasanya tuh kayak nggak ada perubahannya gitu meskipun aku yang pakai mahal pun itu juga enggak ada efeknya sama panjangnya sama lamanya juga tahan lama aja makeup aku meskipun nggak pakai primer gitu atau aku juga ngerasa lebih smash atau kayak gimana pertama yang aku aku suka banget itu dari skintvik nih cushionnya nih aku penasaran banget nyobain soalnya banyak banget yang bilang bagus-bagus-bagus-bagus setiap kali aku nontonin beauty favorites nya youtuber semuanya tuh bilangnya bagus banget dan akhirnya aku nyobain ini dan memang bagus banget sih kayak aku suka finishnya dia tuh agak dewi gitu dan tetep full coverage ini buat kepesta gitu cocok juga karena dia ada full coverage makanya kalau pakai itu cuman dikit-dikit banget dan ini buat ketahanannya dia tahan lama juga aku pakai seharian dia masih tetap kelihatan oke meskipun perlu di touch up sedikit-sedikit supaya lebih nggak kelihatan oily aja aku lebih suka kalau looknya itu agak kayak satin matte gitu nih setelah ini aku pakai cushionnya hasilnya bagus banget kan kayak bener-bener flawless terus dia kelihatan dewy kulitnya kelihatan cantik banget ini aku pakai concealer ini concealer nya aku bener-bener suka banget sih dari SK full coverage cuman ini sebenarnya aku udah belinya udah lama banget jadi nggak aku masukin ke February favorite mana aku pakai aja tentu aja ini tuh February favorites pertama aku ya aku belum pernah buatin video kayak favorit kayak gini tapi mungkin aku bakal buat monthly dan sejujurnya aja ya guys aku tuh sebelum-sebelum ini kalau ngebuat video itu kayak mutan gitu tapi terakhir-terakhir ini aku nggak tahu kenapa lagi semangat terus kayak banyak banget brand-brand yang ngajakin collab jadi makanya aku jadi lebih semangat lagi jadi tolong bantuannya follow subscribe ke YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi gini next ini liquid blushesnya si All Glows ini aku beli empat warna ada si Sherry Kava terus Merchione dan juga Paloma ini menurut aku cantik banget aku juga beli highlighternya ini aku cukup suka kalau kalian suka highlighter yang nggak terlalu bling-bling banget gitu ini kalian harus nyobain memakai yang Sherry itu warnanya kayak pink gitu biasanya aku nge-apply ini pakai brush jadi itu aku sukanya tuh ditaruh di tangan dulu kayak gini terus aku ambil blush aku ambil brush kalau bisa kalian kalau pakai cream blushes itu pakai brush yang sintetik jangan yang natural kalau yang natural ntar pigmentnya keserap sama brushnya gitu hasilnya tuh cantik banget tapi kalian harus begitu pakai itu langsung satu-satu wajah cepet ngeblendnya karena dia cepet banget itu nge-setnya itu aja sih minusnya sisanya itu kayak bagus banget hasilnya bukannya super matte banget dia juga nggak ngangkat foundation kita terus tahan lama banget banget juga suara-waranya juga bagus-bagus ya memang ada bedanya gitu oke next product itu aku suka eyeshadow palettes ini aku ada dua yang baru sebenarnya aku harus stop sih gila eyeshadow palettes cuman ini aku penasaran banget pelangi yang satu ini collab yang satu ini collab sama spy x family lucu banget ini tuh aku ambil yang nude rose jadi warnanya tuh pink-pink gini dan yang satu lagi itu dari Roman yang Rosebud Garden aku nggak tahu kenapa lagi tertarik banget sama warna-warna yang pink-pink mau begini untuk yang dari Roman ini tuh eyeshadow palettesnya warnanya tuh super soft banget jadi kalau kalian suka yang soft soft natural-natural nih kalian pasti suka banget sama si Roman ini aku lagi ngambil yang Roman dua warnanya ini taruh di seluruh kelapa aku di eyeshadow Korea Korea tuh beda banget ya sama eyeshadow yang dari US gitu yang dari barat itu biasanya kalian dari barat itu dia warna-warnanya lebih intens lebih super pigmented banget kalau Korea itu karena look-look yang mereka suka ini tuh lebih soft soft makanya dia warna-warna nya itu juga lebih soft warna yang gelapnya tuh juga bukan yang gelap-gelap banget ya aku lagi ngepakein dua warna ini aku campurin langsung aja aku juga terakhir-terakhir ini karena lebih suka pakai no makeup makeup jadi aku ngerasanya lebih cocok aja gitu pakai eyeshadow yang warna-warna soft kayak gini dan untuk warna-warna glitternya tuh dia juga cantik-cantik banget kalau glitternya wah dia pigmented banget dan juga dan teksturnya tuh juga ada banyak gitu jadi mereka ada yang glitter kayak gini glitternya tuh besar-besar terus ada yang glitternya itu lebih kecil-kecil Nah kalau yang Spikes family ini tuh warnanya lebih pigmented menurut aku jadi dia tuh creamy nggak kerasa yang super powdery kering gitu tuh enggak dia tuh creamy terus pigmented juga kalau kalian suka yang looknya lebih bold sedikit tuh kan bisa banget pakai yang ini warna coklatnya gelap banget dan ini tuh enak sih buat traveling itu kalian pasti bisa buat banyak look karena ada warna matte yang terang terus agak gelap terus yang paling gelap ini dan juga ada glitternya yang aku pakein warna coklat tuanya ini buat di outer corner aku buat ngegelapin aja supaya kalian bisa ngeliat ini eyeshadow nya kayak gimana Hai ini juga glitter dia cantik banget warnanya itu juga pas bukan yang terlalu gelap banget tapi ini juga kalian super terang juga untuk produk lips aku suka banget dari peripera nih yang ink mood glow it in ini bagus banget warnanya peach gitu nih nomor dua Oh enggak tahu nama shade-nya apa so ini tulisannya korea yang kasih lihat ya dia tuh ada tintnya dan hasilnya tuh kayak glossy natural tapi nyaman banget nggak kerasa kayak sticky gitu dan warnanya pun tuh aku ngerasa ngeblend nya tuh juga bukan yang di tengah-tengah aja semua gitu loh soalnya banyak banget lip tint itu yang suka ngumpulnya tuh di bagian tengah-tengah bibir aja terus pinggir-pinggirnya itu kayak terang banget dengan tengah-tengah itu berapa gelap tapi kalau ini itu dia gradasinya pas banget gitu ya ada ngumpul sedikit tidak bagian tengah-tengah bibir tapi itu dia masih tetap bisa ngeblend ke pinggir-pinggirnya untuk produk-produk yang bukan makeup ini aku lagi suka banget sama mask ini dari Skinfood yang black sugar aku suka banget sama mask ini tuh soalnya dia bisa nge-scrub muka kita tuh langsung gitu dan dia juga tetap ngelembapin banget jadi setelah kalian scrub itu tuh kalian biarin dulu agak lama baru setelah itu dibilas terus baru kerasa kayak lembab banget gitu terus produk lainnya lagi yang bukan makeupnya aku suka itu dari Scarlett nih body cream body lotion dan juga body serum mereka ini aku emang disponsorin tapi di video ini aku nggak disponsorin ya guys jadi ah beneran aku suka banget dia ngelembapin cukup ngelembapin tapi aku paling suka tuh karena dia wangi banget wanginya itu enak apalagi ini yang happy nyenak banget harumnya itu kalau kalian suka pakenya light kan bisa ambil yang serumnya aja tapi kalau kalian misalnya buat malem gitu sebelum tidur kan bisa banget tuh pakai body serum terus pakai tambahin lagi body lotion atau body cream yang kalian bisa pilih salah satu kalau body cream ini dia lebih tebel aja gitu Oke guys that's it time for now me finish makeup look ya thank you for watching jangan lupa subscribe dan like video ku aku bener-bener appreciate buat kalian yang udah nge-subscribe ke aku nih udah 260 subscriber kayaknya ya emm semoga tahun ini aku bisa nge-reach 1000 subscriber Oke guys thank you bye Bye.